Pemirsa kawanan maling motor spesialis di halaman masjid kembali beraksi di kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan pelaku membobol kunci kontak menggunakan kunci modifikasi letter T, serta mempersenjatai diri dengan senjata tajam jenis celurit. CCTV salah satu masjid di jalan asrama Medan yakni Masjid Takwa merekam aksi dua orang kawanan maling beraksi mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman masjid. Dalam melakukan aksinya kawanan maling ini berjumlah lima orang, dan pencurian ini mereka lakukan saat jamaah masjid sejang kusuk menjalankan sholat subuh. Kelima pelaku juga memiliki peran masing-masing, di mana dua orang pelaku bertugas sebagai eksekutor mencuri motor, sementara tiga orang lainnya berjaga di depan masjid memantau situasi sekitar. Kedua pelaku eksekutor lalu mengendap-endap masuk ke area parkir dengan menggunakan jaket, topi, serta masker. Dengan menggunakan kunci modifikasi letter T, pelaku bersama kawanannya yang juga mempersenjatai diri dengan senjata tajam jenis celurit ini akhirnya berhasil membobol kunci kontak. Namun saat hendak membawa kabur motor curian, aksi mereka kepergok salah seorang jamaah, hingga para pelaku pun memilih kabur melarikan diri tanpa berhasil membawa barang hasil curian. Mereka, pertama kan motor dulu dari sini, dari motor mereka ada dua orang, ada dua kereta, satu tiga orang, satu dua kereta. Jadi mereka ke sana, baru orang pembinggir, minggir dari kabur itu yang dua orang beraksi, yang satu buah senjata tajam, yang satu buah kunci T-nya. Yang pertama, keretanya yang di apa, yang kereta skopinya. Karena kereta skopinya dikunci cakram, jadi mereka tidak bisa gagal. Yang berikutnya, yang kereta berikutnya berhasil. Tapi karena ada anak jamaah yang tidak salah, mungkin mereka tidak berani membawanya. Atas peristiwa ini, pihak BKM Masjid membayar petugas jaga untuk mengawasi kendaraan jamaah yang melaksanakan ibadah. Pihak BKM juga mengimbau kepada para jamaah agar memasang kunci ganda guna meminimalisir pencurian yang kerap terjadi di wilayah hukum Polsek Medan Helvetia ini. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, AI News melaporkan.